Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey Kali ini sebetulnya masih berhubungan dengan video sebelumnya Masih edisi perawatan cat mobil ringan Buat maintenance mingguan atau bulanan Guna menghilangkan swirl dari ringan sampai ke medium versinya consumer line Bedanya polishing kompon yang diuji kali ini bisa digunakan ke semua warna Kayak kemarin, kita akan adu real polish yang kasih hasilnya beneran Dengan glass yang kasih hasilnya halu atau sementara Karena bakal balik lagi setelah beberapa saat atau beberapa kali kena cuci Peserta kali ini ada Meguiar Polishing Kompon Ini produk menurut info di webnya Di desain khusus penggunaan manual atau tangan saja Tapi akan kita coba juga digunakan menggunakan mesin Kompon ini pun klaimnya tidak muluk-muluk hanya untuk penggunaan ringan saja Hanya untuk bersihkan oksidasi ringan atau swirl ringan saja Jadi cocok buat dipakai di cat motor ataupun bikin base baru ya Untuk pasang ataupun ganti wax baru Polishing Kompon ini dulu nggak bisa cut sama sekali Tapi punya hasil finishing look yang sangat cantik Yang emang sesuai peruntukannya yaitu sebagai glass atau sebagai booster finishing look Terus produk consumer lainnya ada Tarter Wack Polishing Kompon Clean Finish Menurut klaim Tarter Wack, kompon ini bisa menangani baret atau swirl ringan ke medium Jadi harusnya clean finish ini daya cutnya lebih tinggi dibandingkan Meguiar Polishing Kompon Dan juga kelebihan clean finish ini selain bisa digunakan secara manual atau pakai tangan Clean finish ini juga klaimnya bisa menggunakan mesin Dan tak lupa fitur body soft shape-nya menjadikan kompon ini sangat aman digunakan di cat baru Juga menjadi satu-satunya kompon 100 ribuan lebih dikit Yang punya fitur body soft shape beneran bukan klaim produsen Keduanya bakal kita uji daya cutnya menggunakan Eurofiber Padnya all-in-one dari Bob Ensign Akan kita coba untuk koreksi bekas amplas 2000 dan 3000 grid Harusnya sih ketinggian ya untuk sebuah finishing kompon disuruh koreksi segini Efek sanding 2000 atau 3000 harusnya ranahnya medium polish Tapi pengalaman pakai clean finish Daya cutnya tergolong lumayan tinggi ya untuk sebuah finishing Jadinya bisa memungkinkan 2 step polishing saja Terus kita akan uji juga pakai padnya SPTA kayak kemarin Biar jadi standar dan kelihatan daya cutnya real murni dari komponnya bukan dari padnya Karena pad SPTA ini hampir zero abrasive ya Jadi cocok buat jewelling Sedangkan untuk manual Kita tetap gunakan armor all hand grip Dipadukan busa high density Biar bisa dibandingkan dengan pengujian sebelumnya Jadi kita mulai aja dengan pengujiannya Kita mulai dari cara penggunaannya dulu Dimana Maguire Policing Pad lebih mudah digunakan Lebih enak buffing dan lebih cepat break downnya Atau playing time-nya Teman-teman cukup teteskan obatnya kira-kira 2 koin Kemudian gosok dengan tekanan Makin tekan makin nempel glasnya ya Tenang saja ini glas ya Jadi sekuat apapun gak bakal bisa kekis Begitu juga dengan clean finish Walaupun sebetulnya kalah mudah ya Dibandingkan Maguire Policing Compound Tapi clean finish ini tetap lebih mudah Dibandingkan kompon pro macam Menzerna Ataupun Tartal Wack Hybrid Solution Jadi clean finish ini minim resiko apapun Penggunaannya sebaiknya dengan tekanan Agar bisa membersihkan Spiral secara permanen Karena daya cutnya sangat minim ya Untuk pengguna DA Keduanya optimal di speed 4 ya Playing time-nya tergolong pendek Jadi jangan terlalu lama kayak pake akrilik polis atau menzerna Untuk rotary cukup di speed 2 Disini jangan mainkan speed Tapi cukup mainkan tekanan aja Dari ringan sampai sedang Untuk memaksimalkan gloss dan menempelkan sekuat-kuatnya glas pada cet Kita cobain juga apa ini bisa menghilangkan jamur satu mingguan Walaupun Maguire tidak dicantumkan ya di fiturnya Yang berbeda dengan Tartal Wack yang di spesifikasinya tertulis bisa menghilangkan jamur ringan Jadi kita akan coba aja Walaupun sebenernya cukup skeptis Karena jarang ada finishing kompon atau glas yang bisa hilangkan jamur Dan akhirnya setelah dicoba digosok-gosok selama 1 menit Kedua kompon ini tidak bisa berbuat banyak Karena masih menyisakan atau tidak hilang tuntas Bahkan mungkin cuma tertutup oleh oilnya aja Jadi keduanya cuma efektif di jamur-jamur yang relatif baru saja Kemudian masuk ke inti fungsi kedua kompon ini Kita lihat seberapa tinggi kemampuan daya cut kedua kompon ini Kita coba panel yang sudah di sanding 3000 dan 2000 grid Dimana hasilnya sebagai berikut Untuk sanding 2000 kayaknya sudah di luar limitnya Maguire Policing Kompon Karena hasilnya kelihatan masih banyak efek rusakan bekas sandingnya Sudah susah dilihat kalau di warna putih Tapi di hitam kelihatan banget banyak efek sandingnya ya Salah satunya Big Dell Membuatnya terperosok nilai glossnya di warna hitam Anehnya malah di warna terang Unggul selisih gloss tipis dibandingkan clean finish Padahal tertelwek untuk urusan cut sangat baik ya disini Memang untuk grid 2000 sih terlalu dipaksakan ya Tapi setidaknya hasil panel terlihat jauh lebih bersih Dibandingkan hasil cutnya Maguire Memang kalah gloss tipis dibandingkan Maguire Yang dibantu kinerja glasnya Yang perform superior disini Untuk kompon rendah hati yang klaimnya koreksi ringan Performa Maguire tergolong sangat baik Terus kita lihat bekas sanding 3000 Untuk hasil akhir daya cut kedua panel ini Sudah terlihat jauh lebih baik Efek rusakan sudah lebih minim Tetap tertelwek lebih cut dibandingkan Maguire Hasil tertelwek lebih bersih dan bening Sudah susah kelihatan oleh mata atau pakai lampu HP Tertelwek lebih bersih dan lebih bening Karena unggul cut dibandingkan Maguire Baik di panel hitam ataupun di panel putih Tapi uniknya glas Maguire tampil bagus disini Karena bisa samarkan banyak dan beri efek lebih glossy dibandingkan kepunyaan tertelwek Kelar semprot tipa di panel putih Maguire masih perkasa Glasnya tidak luntur berbeda di panel hitam Glasnya turun banyak Menjadikannya hasilnya tipis aja di bawah tertelwek Karena hasil tertelwek real ya bukan halu Makanya hasil akhirnya bakal mirip-mirip Terus kita lihat kemampuan menghilangkan swirlnya Karena kayaknya terlalu berat ya bedanya Kalau menghilangkan bekas ending sih Harusnya disini performa kedua polishing ini bakal lebih baik ya Dan bisa kita bandingkan dengan hasil cut and finish Kompon yang kita uji sebelumnya Yaitu acrylic polish dan sonic nano pro black Dimana sama dengan pengujian sebelumnya Kita pakai gloss pad yang punya cut hampir zero Jadi biar kompon yang beraksi nantinya bukan padnya Untuk swirl level 2 Hasil keduanya sudah sangat baik Kayaknya emang peruntukannya disini ya Sesuai dengan kodratnya Sudah terlihat bening Apalagi kepunyaan tertelwek Yang punya daya cut cukup Dibandingkan Maguire Yang cutnya sudah pas-pasan Yang hanya dibantu oleh glasenya saja Keduanya perform sudah tergolong baik Sudah setara kompon-kompon pro Macam enzirna 3800 Tapi tetap masih kalah glossy dibandingkan sonic nano pro Terus kita coba ke level 3 swirl Yaitu kombinasi swirl dari efori dan twisted wall Dimana hasilnya masih optimal ya Untuk sebuah finishing kompon Sudah tergolong sangat baik Tapi tetap paling bening dan bersih Ya si tarterwek clean finish Sudah layak pakai LSP atau naik hard coating Daya cutnya masih bisa handle dengan baik Kalau hanya swirl berat Bisa memotong waktu teman-teman banyak ya Jadi nggak harus pakai medium polish dulu Untuk Maguire pun tampil impresif Buat sebuah glas Emang masih tersisa swirl Tapi pakai swirl finder pun Sudah tergolong susah untuk dilihat Terus bagaimana kalau pakai tangan? Seperti biasa Biar jadi standar dan bisa dibandingkan Dengan punjian sebelumnya Kita pakai handgripnya armor oil Dan aplikator wax high density Dimana untuk level 1 swirl Tetap kalau hasil bening dan bersih Si tarterwek ya Lebih unggul Karena punya daya cut lebih tinggi Maguire polishing kompon tetap bagus kok Karena bisa menyamarkan dengan baik Hasil panel pun terlihat lebih dark ya Dan ternyata setelah diukur Tetap unggul tipis dibandingkan clean finish Masuk level swirl 2 Kayaknya pakai tangan sih sudah kena limit ya Karena kalau pakai swirl finder Sudah kurang clear lagi bayangannya Tapi kalau pakai mata sih masih kelihatan cukup baik Disini malah Maguire kelihatan lebih bagus loh Lebih dark, lebih berwarna dibandingkan clean finish Yang masih kelihatan sedikit hazing Kalau dilihat secara tegas-tegas Kedua filler dan glass bekerja keras disini Karena seperti biasa Glass tidak terlalu nempel kalau pakai tangan Jadi pas disemprot ipa wipe down Keduanya turun glossnya Tapi tetap Maguire masih unggul Dengan selisih sangat tipis Masuk ke level 3 swirl Disini keduanya makin kewalahan Tidak bisa koreksi dengan baik Pakai manual emang terbatas ya teman-teman Kalau dipaksa dipakai di swirl berat Keduanya sudah menyerah Apalagi turtle wax yang masih kelihatan hazing atau berkabut Berbeda dengan Maguire Yang anehnya bisa menghilangkan kabutnya Walaupun sebetulnya sih itu efek oil atau glaze saja Yang akan hilang ya setelah kena cuci Atau beberapa hari kena panas Tapi setidaknya bisa jadi solusi sementara Daripada kelihatan berkabut gini Karena nggak enak lihat warna mobil hitam Tapi kelihatan kayak putih Oke akhirnya setelah berbagai macam pengujian Yang sebetulnya dilakukan di berbagai panel Tapi biar nggak boring Hanya ditampilkan sedikit disini Bisa kita tarik kesimpulan Ternyata Tartowek Clean Finish ini Bisa bersaing ya dengan finishing komponenya Pro Macam Menzirna 3800 Clean Finish juga bakal jadi lawan super berat Dari finishing komponenya Ipoh Atau komponen Pro murah lainnya Apalagi Clean Finish ini punya bodi soft shape ya Jadi bisa jadi alternatif pengganti finishing komponen seri Pro Jadi aman digunakan di cat baru Clean Finish punya playing time setengahnya dari seri Hybrid Solution Atau Menzirna Jadi cocok buat yang nggak mau lama-lama proses policing Dan juga Clean Finish punya cut sedikit di atas standar finishing komponen Membuatnya jadi bisa melakukan 2 step policing saja Tinggal dimainkan aja padnya Emang finishingnya tidak superior kayak Car Pro Reflex Meguiar 210, 205, 3D HD ACA 520 dan sebagainya Tapi ini sih sudah sangat bersaing Dan melebihi finishing komponen ekonomis Apalagi ini komponen kasih hasil real ya Tidak main filler atau glass Yang berlebihan kayak Tanuri 247 atau Ipoh Glass Membuatnya sangat cocok langsung naik coating Dan digunakan di bengkel cat karena bakal aman Minusnya agak boros aja Seperti komponen versi ekonomis lainnya Tidak seperti seri Hybrid Solution Macam Acrylic Polished Atau One and Done yang terkenal sangat irit Terus bagaimana dengan Meguiar Polishing Komponen? Untuk sebuah glass tampil sangat baik Padahal sempat skeptis ya Finishingnya sangat kesat Lebih kesat dibandingkan kit GP Komponen Apalagi Tanuri 247 yang licin Bikin coating gak bakal bagus bondingnya Meguiar finishingnya lebih beautiful Karakter Polishing Komponen Mac ini Tidak terlalu darkening kayak Ultimate Polisnya Disini lebih colorful dibandingkan Ceramic Prepnya Jadi pas banget buat cat terang yang nanggung Pakai Polishing ini Sebelum pakai LSB Seperti di kuningnya Jazz GK5 Jadi lebih berwarna Serasa naik level glossy-nya Bahkan CMX dan GSC yang hambar pun Jadi jauh lebih enak dilihatnya Karena jadi lebih wet deep ya warnanya Minusnya daya cutnya kurang aja ya Coba dibikin lebih agresif Bakal sempurna komponen ini Walaupun minim daya abrasif Efek halu yang dibuat Meguiar Polishing ini Sangat baik Bisa menyamarkan swirl berat Atau housing bekas tukang poles Atau body shop Yang hobi pakai efori Dan juga bisa menyamarkan Cat kondisi oksidasi lumayan berat Membuatnya cocok jadi solusi sementara Kalau gak sempat melakukan proses komponen Buat para biker Wajib coba pakai glaze ini Karena bikin cat plastiknya Jadi terlihat jauh lebih cantik Dibandingkan langsung pakai LSP transparan Macam Sonak BSD Atau Ceramic Spray Coating Atau bahkan juga Flag Oke kayaknya sampai disini dulu aja ya teman-teman Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya Maafkan bila ada salah-salah kata Terima kasih